Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kita kembali lagi di Primace Press Con. Kalau tadi dengan PSPS, sekarang dengan tim Sememper AFC yang akan menghadapi tamunya PSPS besok jam 19 waktu Indonesia Barat hari Jumat. Kayaknya itu adalah jam pulang kerja yang akan memenuhkan stadion karena memang informasi terakhir, tiket sudah tidak bisa dibeli lagi karena sudah sold out. Alhamdulillah tentunya ini akan menjadi support untuk tim Sememper AFC main di kandang. Bersama kita sudah ada Coach Delviadri. Selamat siang Coach. Selamat siang Bu Roni. Selamat datang kembali. Kita sudah uwe-we terus. Uwe terus ya. Akhirnya kembali lagi dan welcome back El Capitano kita. Rasat setiawan. Selamat siang Rasat. Setiawan. Nah semangat Rasat nih. Mudah-mudahan 3 poin. Amin. Baik Coach, bagaimana persiapan dari tim Sememper AFC sendiri untuk menghadapi PSPS meski kita di laga awal lawan PSPS menang otomatis sekarang beda pemain, beda pelatih juga Coach. Iya. Bagaimana tanggapannya Coach? Iya. Pertama ya tentu saya udah tekankan sebelah seluruh pemain. Nah jangan dianggap mudah semua. Anda mungkin menang di Pekanbaru 2-0. Ya itu berarti bukan mudah melawan PSPS. Karena mereka sudah banyak penggantian pemain. Nah penggantian pemain juga penggantian pelatihnya ya. Kemudian semua pemain bertekad. Semua pemain bertekad untuk memperoleh hasil maksimal besok di laga kandang. Karena mereka bermain di depan sportennya sendiri. Di depan publik semen pandang. Sporten semen pandang itu sendiri. Dan di depan kelayak ramai. Bagaimana kita bisa memaksimalkan poin besok. Dengan 3 poin. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Lanjutnya Rosat. Persiapan dari pemain sendiri nih. Menghadapi PSPS. Dan yang hampir 60% adalah mantan pemain semimpatan. Tidakkan Rosat. Iya bang. Terima kasih bang. Intinya kita harus bersiap ya. Nggak ada pertandingan yang mudah. Setiap pertandingan pasti punya kesilitan yang masing-masing. Termasuk besok lawan PSPS. Pasti tidak mudah buat kita. Jadi kita harus fokus di setiap pertandingan. Mudah-mudahan jaringan besok berjalan lancar. Mudah-mudahan kita pemain bisa menjalankan produksi berlatih dengan baik. Dan kita minta doa untuk semua pencinta semen padang. Semoga doa baik dari kalian bisa memberi hasil positif untuk tim kekuatan kita semen padang. Semoga tidak ada kecanggungan ya Seth. Menghadapi mantan teman-teman sendiri di sana. Biasa bang ya. Dalam suka bola, perpindahan-perpindahan. Sebelumnya kita jadi teman, sekarang jadi lawan. Jadi tetap 90 menit di lapangan kita bakal fight jadi lawan. Nanti habis pertandingan kita bisa komunikasi lagi seperti biasa. Ngopi bareng lagi ya. Baik silahkan. Udah dari padang kita. Ya perubahan ya tentu sama dengan bapak kedua main di lawan PSDS ya ya. Kita bermain ofensif ya. Apalagi kita main di kandang. Bagaimana kita tidak memberikan keleluasaan kepada tim lawan PSPS. Bagaimana kita nantinya memberikan kesulitan yang berarti bagi PSPS. Dan kita bisa keluar memberikan tekanan dan berarti untuk bisa mencetak gol di bawah-bawah pertama. Bagaimana kita mencetak gol di bawah-bawah pertama. Belum tentu ya karena saya mendekankan kepada seluruh pemain. Nah pemain yang ada tidak ada pemain inti, tidak ada pemain cadangan. Siapa yang siap itu yang saya turunkan. Ya itu, 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 itu apa kita dari Suman Padang. Tidak ada pemain baru, tidak ada pemain baru. Kalau dia bagus, saya mainkan. Tetapi kalau dia belum, belum, belum memenuhi syarat. Artinya mungkin ya dari segi fisik mungkin apa ya. Belum, belum memuaskan. Karena kita dengan pressure tinggi nanti ya pressure tinggi. Mbutuhkan fisik yang prima. Mungkin mereka belum siap ya. Belum tentu saya turunkan ya. Siapa yang siap itu yang saya turunkan. Agus, ini udah siap pertanyaan. Silahkan Agus. Kemarin saya tanya-tanya kita terkait. Ada pemain, orang-orang pilihan yang saya turunkan. Terus ada juga dengan rumah Sony. Ada juga. Ya. Ada potensi si Dewiki Aria yang saya turunkan itu. Apakah tidak. Wanted. Menurut pandangkan saya. Ya, menurut pandangan saya. Ya, karena si Dewiki Aria baru bergabung ya. Baru dua kali dia baru bergabung dengan tim ya. Saya nanti latihan dengan tim ya. Tentu dia belum, belum secepat itu adaptasi dengan pemain. Ya, dia mungkin, mungkin ada di bapak kedua saya turunkan ini. Lihat dulu situasi bagaimana, situasi bermain Semen Padang kayak apa gitu. Game plan Semen Padang kayak apa gitu. Dia bisa, bisa di bangku cadangan bisa menilai, oh kayak gini main Semen Padang baru dia cun ya. Mungkin kalau dari pertama saya turunkan mungkin belum, mereka belum siap untuk itu ya. Kemudian si Pandi ada sedikit kendala dengan hamstring ya. Hamstring dan juga si Dimas Roni berkendala dengan lututnya. Ya, jadi kedua-duanya mungkin lawan Seri Jaya yang bisa, insya Allah bisa kita turunkan nantinya. Ya, jadi kita berharap Dewiki ya, Dewiki bisa, bisa cun dengan, dengan menyatu cepat dengan tim Semen Padang ya. Yang bisa berkontribusi dengan baik untuk Semen Padang FC nanti nantinya. Ya, dan untuk informasi aja bahwa tim Semen Padang besok ada dua pemain yang kena akumulasi ya Coach ya. Iya. Ada Wigi, Wiganda, dan juga Roken Tampo Bolon. Roken Tampo Bolon. Kita tidak bisa main karena memang akumulasi. Lanjut, kalau ada yang lain, ada yang bertanya? Oke, silahkan. Ya. Pondisi sekarang, Alhamdulillah, tadi pagi mereka dua-duanya udah oke. Dari kemarin sore lagi ya, kemarin sore dia udah ikut latihan dan tadi pagi udah apa, ya tidak ada masalah dengan dua-dua pemain asing kita itu. Ada lagi? Tuh, rosat ini ada tanya? Ada lagi? Ada pesan-pesan dari rekan-rekan yang lain? Karena hari ini kebetulan memang ada acara di KPU. Ada BIMP, BIMP yang teknis untuk wartawan. Jadi, makanya banyak kawan-kawan yang nitip pertanyaan-nitip pertanyaan aja. Iya, iya, boleh. Jadi memang seperti itulah. Kondisi wartawan, memang terbatas sekarang. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Preskone kita hari ini. Mudah-mudahan hasil yang terbaik untuk Kinsumi Padang. Amin, amin. Karena kalau tidak salah, sekali pertandingan, kalau kita bisa menang, kita bisa mengamankan untuk lolos ke dua belas besar ya. Dua laga, kecuali kalau yang di bawahnya juga kalah gitu. Gak naik, kita kan bisa naik lagi. Karena memang tersisa sedikit. Tapi jangan ragu, ini dua belas besar masih ada lagi. Grup yang akan bertemu itu-itu juga lagi. Iya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih, Coach. Iya, terima kasih. Terima kasih, Rosat. Mudah-mudahan kita tiga poin karena full pertandingan penonton kita besok dan bisa menghibur tentunya. Amin, amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.